Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Balik lagi di channel SAW Oficial Kali ini agak ada sedikit yang beda ya dari channel SAW Oficial Kita gak bawain tutorial dulu, kita mau coba konten baru dari SAW Oficial Konten ini sebenarnya lebih ke cerita rakyat ya Jadi dimana ada cerita rakyat tentang hal-hal yang berbau mistik Gue coba explore, gue coba cari tau kebenarannya sampai sejauh mana Kalau memang yang kita cari itu manusia pasti ketemu Tapi kalau memang yang kita cari itu makhluk metafisik Ya itu cuma Tuhan yang tau Oke buat awal mungkin gue akan coba explore lokasi ini Ini lokasinya sebenarnya ada di vila ya Vila kalau dibilang terbengkalai sih gak mungkin ditinggal sama si pembuatnya ya Karena villanya gue liat belum selesai juga tuh Gue akan coba explore, gue sisir dari sebelah kiri kanan Jadi sebenarnya gue ceritain dulu kali ya Jadi dari cerita rakyat itu disini Katanya ada bapak-bapak misterius yang pernah muncul ya atau ada disini Terus dilihat sama warga sekitar Pas disamperin itu dia balik badan matanya tuh nyala gitu Gue akan coba explore ini lokasinya Mungkin untuk lebih jelasnya Kalian tetap stay di channel ini Tonton sampai kelar Stay tune Hih center gue ketinggalan Sorry nih Oke gue lanjut videonya ya Center gue udah nyala Yuk kita coba explore gue Ini dari sisi depan ya Bisa kamera tolong lo explore dari sini Nah ini bagian depan nih Ini ada dua gerbang Nah ini gerbang yang pertama nih Ini bisa dibuka kok gerbangnya Bisa dibuka Coba kita ke sisi samping dulu yuk Oke gue akan coba turun Oh jadi sisi sampingnya ini Tembok ya Tembok Dan ini kayak Apa ya? Ini tuh kayak kebun milik warga disini Kebun singkong Kayaknya gue gak bakal kesana deh Gue gak bakal kesana Gue akan coba explore langsung dari sisi depan aja Oke Yuk kita explore dari depan Lanjut aja lanjut Oke yang gue bilang tadi ya Ini belum selesai banget Soalnya gerbang-gerbang ini tuh Masih gak ada besinya gitu Ya saya kan pasti Kalau yang namanya gerbang Ada jagaannya ya Ada besi-besi kayak Yang besi dibikin lah Nah ini gerbang utamanya Ini ada tohon-tohon juga Bisa disut dulu Dua tohon gede ya Oke Fokus ke gue aja oke? Bismillah Gue sih sama iku Nah ini temen-temen Yang dibuat Kayak Ini lebih Lebih ke pos sih ya Lebih ke pos Sudah kayak gak kerawat Banyak daun-daunan Disini Kayaknya kita Udah cukup ya Gue mau lanjut ke samping Boleh? Kita ke bagian samping Sebenernya sih lokasinya Kalau gue liat ini Berdekatan sama rumah-rumah Warga ya Agak padat pemukiman juga Cuman ya namanya Emang kita hidupkan Bertetanggaan nih Sama makhluk-makhluk gaib Ya wajar-wajar aja sih Kalau menurut gue Oke disini ada Cuman ada Ini nih Tower aja Oh ada kamar mandi juga Ternyata disini Boleh kita masuk disini Disini Ini ada kamar mandi Gak kepake kayaknya Kita lanjut lagi Jadi guys Tangga Nah ini Saung Ada Saung disini Yang tadi gue ceritain Coba kita ngedekat ke Saung ya yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Gue jangan hundur-hundur gini Cliff on gue pendek Anjir Oke Ini Saung nih Gue agak Ngesaung deh Biar kalian keliatan Oh tadi Crew gue Bang Abel Tadi dia Katanya liat kucing disini Ada kayak Semacung Bang Abel coba deh Sorry Lu tadi liat kucing dimana Di pojok situ Di pojok sini Pas baru masuk ya Tadi kita baru masuk disana Di gerbang Doi Langsung kayak liat Ada kucing disini Mantanya nyala Tapi Pas Gue sih gak enggak Doi yang enggak Iya Jadi pas gue Baru masuk tuh tadi Gue kan nyenter-nyenter nih Disini nih Ada kayak mata gitu Nyala Gue kira kucing Dimana tuh Di pojok sini Sini nih ya Sini ya Denter kan dari jauh tuh Aduh Bahaya juga nih Gue kira mata Kucing itu kan Udah mulai bahaya nih Gue campurin ternyata Gak ada ya kosong ya Ada apa-apa Gak ada Gak ada apa-apa Ini di Itu juga udah terbang kalah Lebak Udah rusak nih Apa namanya Kayu-kayunya udah hancur Gue lanjut explore lagi Bang Abel tank ya Sebenernya masih ada Bagian ke bawahnya Nanti gue coba Explore ke bagian bawahnya Gue ceritain juga Ada apa disana Sama di belakang Dari tempat sini tuh Ada danau Nanti kita coba Gue kasih liat Udah-udahan keliatan ya Karena gelap Ini udah jam Jam 12 malam juga Jam 12 malam lewat Udah mulai Dingin sih udaranya disini Lumayan Pas doi cerita Gue agak ini juga Merinding juga Coba kita coba jalan kesana dulu Nah ini belakang gue ada kayak Kayu nih Kayanya Harusnya sih ini dipake ya Harusnya sih ini dipake Buat Ngelanjutin pembangunan Cuman karena emang Ditinggal sama si pembuatnya Jadi yaudah Terbang kalah sayang banget Sayang banget Ini vila beneran Serius Kita coba lanjut nih Bawah Yuk Yuk gue tunjukin bawah Disini Di kanan gue nih ada rooftop Coba gak apa-apa Kamera lo coba boleh Center ke arah Nah di rooftop ini ya Oke pertama gue bakal cerita Di rooftop ini Jadi di rooftop ini Bawahnya tuh Ada sosok perempuan Yang suka duduk Nah disana tuh Boleh lo zoom ke arah sana Coba lo liat ke arah sana Nah dia biasanya duduk disitu Berartan ya Oke Nah dia biasanya di arah situ Kabel udah gokil Udah cukup lagi Fokus ya Nah biasanya ada Sosok perempuan disana Gue juga Denger cerita rakyat Dan yang baru-baru Ini beredar Cerita rakyat disini Ada Warga sekitar Lingkungan Biasanya lampu ini Nyala nih Gue gak tau kenapa Mati mungkin ya Boleh liat disini nih Nah disini ada lampu Biasanya nyala Nah jadi Ada warga sekitar Bapak atau setengah Masih muda sih ya Bapak-bapak kayak Masih muda juga Jadi dia Lewat sini Dan ngeliat Ada seseorang disini Ya Pake jaket Begitu pake jaket Cuman dibalut sarung Dibalut sarung Dia samperin Kesini Dia samperin Begitu dia balik badan Ternyata Mata si Bapak yang ditemuin disini Itu merah Nah itu yang Sebenernya Ini yang baru-baru ini Santar banget Diceritain Dicerita rakyat disini Nah lo mau tau tempatnya Yuk kita Gue bawa ke tempatnya Nah Bisa lo senter kesana Ya Tempatnya disitu Dan si bapaknya langsung Cabut Karena ya Paham lah Dan tempatnya disini nih Ini cerita rakyat yang lagi Santar banget Beredar Disini Nemuin Sosok orang Tapi Matanya nyala Gitu Dan disini tempatnya nih Kita lanjut Ke Ini yuk belakangnya Dan kayak yang tadi gue ceritain ya Kalau di belakang sini tuh Danau Kita coba ngedeket Mungkin bisa keliatan danaunya Nah Di belakang sini danau Di belakang sini danau Biasa sih banyak yang mancing disini Ini lagi surut juga danaunya Biasanya banyak banget yang mancing Mau siang Mau malem Cuma disini sekarang lagi sepi banget Mungkin udah malem juga kali ya Oke Kita geser yuk Eh lo nyum bawa menyan gak sih Kayak bawa menyan ya Lalu nih gue Makin Malem makin dingin ya Gak tau cuacanya Kayaknya biasa aja Gue pake jaket Padahal tapi tembus banget Dinginnya kesini Coba kita explore lagi yuk Tuh ujung yuk Nah disini ada pohon nih Gede banget Dan disitu ada Kayak tempat duduk Jamban lah Kalau bahasa kampungnya Biasanya tempat orang mancing kayaknya Disana Kayaknya segitu dulu aja Gue eksplorenya Oh iya Ini bagian rooftopnya Bisa lu center kesini gak apa-apa Nah ini rooftopnya Belum jadi Harusnya sih Dia ada atapnya ya Karena memang ditinggal sama Si pengelolanya Jadi ya cuman segini doang Gue rasa cukup dulu Gue mau coba Ketemu sama narasumber Yang Tinggal di daerah sini Karena Dia yang banyak Apa namanya Dapat Tentang Ngobrolan-ngobrolan Hal-hal mistis tersebut Yuk kita ketemuin aja Yuk langsung orangnya Baik guys Gue lanjutin eksplorasi gue di Cerita Rakyat ya Gue ada di sebuah Vila Yang Gak terawat ya Kayak tadi janji gue Gue bakal datengin narasumber Gue akan coba ngobrol Dengan narasumber Yang emang Dia Apa namanya Dia bisa Kayak ngebaca juga Di daerah sini Dan emang beliau tinggal deket sini juga Oke Boleh langsung masuk narasumber Oke kang Selamat sayang Selamat malam Dengan akang siapa? Agus Oh kang Agus Oke bisa diceritain kang Apa namanya Cerita rakyat yang ada disini Saya kan Beberapa Hari lalu Saya denger kabar Kalau ada Sosok bapak-bapak Bersarung Dengan jaket Dan matanya merah Sebenernya ada apa lagi sih Selain Kedua Bapak yang tadi itu Sosok bapak yang tadi aja Yang suka duduk disini nih Apa dijelasin nih Kayak gini nih Boleh yuk kita Wih jongkok Kadang-kadang nangis nih Kayak gini Kadang-kadang kan Belasana itu Kakek-kakek Yang matanya Merah Jadi ada di sebelas sana Di tempat yang ponceri itu tadi Kadang-kadang Nisaung juga suka ada Oh gitu Ya tadi temen saya Crew saya Bang Abel Dia liat sosok kucing disana Tapi matanya aja sih Entah kucing Entah apa gitu ya Kita geser kali ya Gak enak takut ada yang punya tempatnya Aduh Ini agak dingin Agak dingin Udah mulai agak dingin Gue gak tau Lalu ini jaket lumayan Anget sih Biasanya kalau gue pakenya Dulu saya di belakang sini nih Mancing Ada kakek-kakek yang nyamperin saya Nyamperin? Iya Pas di tengok Kagak ada Tapi posisi malem ya Malem itu pas krimis-krimis Berdua sama temen saya Oke Jadi Sekedar info aja guys Emang di belakang sini Danau ini suka banyak yang mancing ya Biasanya Biasanya sih Pagi sore sampai malem ada Cuman sekarang lagi gak ada Gue gak tau juga Karena emang Danau ini agak surut juga sih ya Oke kang Kira-kira Apalagi Saya denger cerita sih Kadang juga suka ada yang Ini di atas sini ya Ada Cuman disini cewek ada dua Ada dua Maka kakeknya satu Yang matanya merah Yang pakek baju merah Satu Yang putih satu Ceweknya Namutupannya Hancur banget itu Oke guys Gue mau coba Ketempat si Yang kakek Bermata merah dulu ya Kita boleh geser kesana Kalian kang ya Hai guys Ini tempatnya ya Kadang-kadang suka duduk nih disini Suka duduk disini Kadang-kadang Kadang-kadang itu yang Nenek yang perempuan itu Masih sodaranya sama nenek-nenek itu Sama kakek-kakek itu Kakek-kakek yang ditemuin pas saat akang mancing itu Iya Masih sodaranya itu Karena gak tau kenapa tuh meninggalnya Saya cuma ngeliat doang sih Oke Iya guys Lumayan ya Emang sih ya Kita tuh hidup berdampingan Jadi kayak Ya harus saling menghargai lah Walaupun ya Yang penting jangan ganggu mereka Ya dengan alam mereka Kita dengan alam kita Yang penting kalau mau lewat Apa segala macem Yang emang tempatnya sepi Kalau bisa permisi dulu Iya Gitu Karena memang kita hidup berdampingan sih Sama mereka yang Alam gaib ya Oke Makasih banyak kang Untuk eksplorasinya Terima kasih jadi narasumber kita Oke guys Gue udah selesai eksplorasi Thank you banget Udah nonton Udah ngikutin gue Gue rasa cukup sih Malam ini Gue udah Dingin banget badan gue Merinding juga Mau lu tadi merinding? Merinding banget Dimana? Parah Pasti tepat Aula Ijo Aula Ijo ya? Oke Aula Ijo Di rooftop Ijo yang tadi ya Yang diceritain ada Sosok perempuan disana Gokil sih ya Emang kita hidup pendampingan Gue ingetin sekali lagi Kita harus menghargai Yang penting kita ga ganggu Kita juga Harus Ya selalu inget sih sama Tuhan gitu kan Karena Tuhan tuh Pelindung terbaik Gue yakin banget Apalagi kita matur agama Dan gue masih akan terus Eksplorasi tempat-tempat Yang punya cerita dari rakyat Dimanapun gue akan coba Samperin Mudah-mudahan Gue bisa tetep kasih yang terbaik Buat penonton-penonton SAW Oficial Dan buat penonton SAW Oficial Gue ucapin Terima kasih banget Yang udah Jangan lupa juga komen Like, subscribe channel ini Terus untuk dukung Terus buat berkembang Semoga channel ini berkembang Oke See you to the next video Sub indo by broth3rmax